Gagal tawuran, tiga pemuda di Bekasi, Jawa Barat merampok dan menganiaya seorang karyawati hingga meninggal. Nah asnya saudara, perampokan terjadi di jalan permukiman tempat biasa korban berangkat beraktivitas. Nyawa korban tidak dapat diselamatkan menyusul keterlambatan penanganan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejadian ini bermula ketika korban hendak berangkat bekerja dan kemudian dibegal oleh sejumlah kawanan anak muda yang masih di bawah umur yang berusaha mengambil barang berharga milik korban. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kerja yang dapat terjadi saudara, mari ikuti penonton! Selasa pagi menjadi hari yang tak dapat dilupakan warga desa Makarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Seorang perempuan muda ditemukan tak bernyawa di jalan permukiman mereka. Korban diketahui baru saja dianiaya dan dirampok tiga orang pemuda. Awalnya korban sempat berteriak sebelum warga berdatangan. Saudara, untuk mengetahui kronologi kejadian pada malam itu, kita akan berbincang dengan salah satu warga yang menjadi saksi pada malam saat kejadian. Saat ini kita akan berbincang dengan Bapak Hendi yang rumahnya tepat berada di depan tempat kejadian pada malam hari itu. Selamat siang Pak Hendi. Pak Hendi, pada saat kejadian pada malam itu Bapak sudah bangun ya Pak ya? Sudah, sudah bangun ya. Kemudian Bapak mendengar suara teriakan enggak Pak? Ya dengar, makanya saya keluar mendengar. Kemudian pada saat itu kondisi korban itu seperti apa sih Pak? Ya tadinya kan waktu dia minta tolong-tolong Pak, minta tolong saya ini kena bacok celurit gitu. Terus saya keluar itu motornya langsung lari ke sana, arahnya ke sana. Nah saya keluar, dia masih minta tolong-tolong duduk di situ. Terkapar di sana ya Pak ya? Pak mungkin bisa ditunjukkan Pak? Masih duduk, dia masih duduknya. Itu keadaan lukanya seperti apa Pak? Parahkah Pak? Parah juga dari sini, katanya nyampe jantung katanya. Jantung paruh-paruh. Pak mungkin bisa ditunjukkan, pada saat itu korban tergeletak di mana begitu Pak? Oh di sini. Saudara kita akan lihat. Ya di sini. Di sini ya Pak loket kejadian pada saat ini ya Pak? Di sini ini duduk nih, duduk masih duduk, terus saya di situ. Bapak keluar dari rumah dan kemudian lihat korban ada di sini ya Pak? Duduk aja di sini, minta tolong-tolong. Nah sudah lama ya, beberapa menit, beberapa detik lah ya, terus geletak ke sini. Di sini terus langsung meninggal di tempat ya Pak? Di tempat sini ya. Pak kemudian Bapak sempat melihat tidak sih Pak para pelaku ini? Pelaku? Enggak, soalnya waktu saya minta tolong tuh, saya mau keluar tuh motor udah lari ke sana, arahnya ke sana, kencang. Pak kemudian kalau misalkan pada malam hari, apakah memang jalanan ini kerap dilalui orang-orang Pak? Pesan-pesan banyak sih, tadinya tuh cuman ya sampai jam 2 malam, jam 1 malam tuh suka itu. Suka lewat ya Pak ya di sini? Suka lewat ya Pak ya di sini? Suka lewat di sini, perempuan sekarang nggak ada. Pada pagi hari itu, korban hendak berangkat beraktifitas sebelum berpapasan dengan para pelaku. Korban biasa melintas seorang diri di jalan tersebut. Polisi mendapati keterangan dari para pelaku bahwa perampokan dilatari rencana tawuran yang gagal. Para pelaku yang masih di bawah umur ini pun buron setelah mengetahui korban meninggal. Namun atas penyelidikan yang dilakukan, 2 dari 3 pelaku dapat ditangkap. Para pelaku diringkus dari tempat persembunyiannya. Baik, terima kasih. Peristiwa ini berawal dari sekelompok pemuda yang pada waktu itu melaksanakan kegiatan di malam hari. Kemudian karena dicurigai oleh petugas patroli presisi, maka kemudian didekatin, kemudian mereka menghamburkan diri. Nah ketika dia menghamburkan diri, di dalam perjalanan itulah kemudian 3 orang tersangka ini yang mengendarai 1 sepeda motor berpapasan dengan korban. Di TKP kurang lebih pukul 04.30. Dini hari ya Pak ya? Iya, dini hari. Pak, kemudian kan dari ketiga pelaku ini diduga tadinya ingin tawuran begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana akhirnya bisa terjadi pembegalan kepada seorang wanita ini Pak? Iya, ketika mereka akan merencanakan tawuran, mencari musuh untuk tawuran, Mereka mengkonsumsi obat-obatan daftar G, obat-obatan yang kemudian menstimulasi mereka menjadi merasa lebih berani gitu kan. Nah kemudian dalam perjalanan pulang itulah secara spontan dia berpapasan dengan korban yang tidak berangkat kerja, kemudian secara spontan timbul niatnya untuk melakukan 365 atau pembegalan. Nah ketika ada perlawanan kemudian dari korban, maka panik dan kemudian menyapit ya, menggunakan sulit, melakukan kekerasan terhadap korban. Artinya karena memang mau tawuran berarti senjata tajam ini tadinya sudah dipersiapkan begitu ya Pak ya? Sudah, sudah ya. Pak, kemudian kan infonya juga bahwa memang tidak ada barang yang diambil atau sempat diambil atau seperti apa Pak? Memang terjadi tari-tarian, terjadi tari-tarikan dari menurut keterangan tersangka juga, menarik tas yang dibawa oleh korban. Tapi karena kemudian korban teriak, kemudian panik, kemudian si pelaku melakukan kekerasan, kemudian mungkin itu sudah hari juga sudah mulai terang, masyarakat sudah banyak berdatangan, jadi yang bersangkutan melarikan diri tanpa membawa barang dari korban. Pak, kemudian apakah pelaku ini memang kerap melakukan tindak kriminal seperti ini Pak? Kelompok ini berganti-ganti pasangan ketika melakukan, tetapi selalu ada salah satu tersangka yang berinisial N. Itu berganti-ganti, setidaknya dia melakukan sekitar 5-6 TKP di wilayah Kabupaten Bekasi, kemudian ada juga di wilayah Kabupaten yang lain. Dan salah satunya adalah anggota polisi yang kemudian menjadi korban pada tahun 2021, sekitar bulan Oktober-November. Dalam kajian sosiologi, tingkat kriminalitas melibatkan anak lapangan kian meningkat. Emosi komunal dan pengakuan diri kerap melatari tindak kekerasan di antara anak. Sedara, untuk dapat melihat bagaimana kasus ini jika dilihat dari kacamata sosiologi, kita akan dibincang dengan seorang sosiolog dari Universitas Indonesia yakni Mbak Ida. Halo Mbak Ida, selamat siang. Selamat siang. Mbak Ida terkait... Selamat sehat. Selamat sehat Mbak. Mbak terkait dengan kasus yang minggu lalu terjadi di Cikarang ini gitu Mbak. Kalau misalkan dari Mbak Ida tanggapannya melihat kasus ini seperti apa sih Mbak? Ya kan pertama sebetulnya memang yang perlu kita identifikasi kelompoknya itu sendiri ya. Karena kan ditengarai bahwa mereka adalah kelompok anak muda yang sedang akan tawuran ya. Kita menyebutnya sebagai bagian dari street violence gitu ya. Jadi kekerasan di jalan gitu. Nah tapi karena memang keterbatasan informasi yang perlu dicari tahu lebih jauh itu kan apa yang sebetulnya memang betul-betul melatari ya. Betulkah mereka mau tawuran atau sebetulnya memang mereka adalah kelompok yang sebetulnya dalam hal ini adalah memanfaatkan berbagai peluang yang ada saja gitu di jalan ya. Tapi indikasinya adalah memang mereka pelaku apa yang kita sebut sebagai street violence gitu. Mbak kemudian yang menarik di kasus ini adalah kemudian para pelaku ini yang memang masih di bawah umur gitu Mbak. Kemudian kan dengan aksi tawuran-tauran yang kerap terjadi di usia-usia ini, ini seperti apa sih Mbak? Sebetulnya apa yang terjadi di masyarakat kita? Kemudian akhirnya para anak muda ini kerap melakukan aksi kriminal seperti ini. Ya kebetulan kami itu dari Departemen Sosiologi UI itu kan beberapa waktu yang lalu sebetulnya punya kegiatan yang mencoba melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok muda gitu ya. Yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok muda termarginalkan, tereksklusi dari kebijakan kota misalnya kan gitu ya. Boleh kita katakan bahwa apalagi kalau kita bicara kelompok muda dari lapisan bawah gitu ya. Di kawasan pemukiman yang padat begitu. Itu kan sebetulnya mereka butuh pendampingan gitu ya. Pendampingan-pendampingan tapi yang menjadi persoalan adalah mereka kadang-kadang dianggap sebagai kelompok yang mengganggu masyarakat. Sudah di stigma seperti itu begitu ya. Sehingga akibatnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya semakin mengukuhkan eksistensi mereka yang dianggap sebagai kelompok yang memang tadi gitu. Kelompok yang ganggu, kelompok anak muda yang nakal dan sebagainya. Nah salah satu yang kita garisbawahi adalah pengaruh lingkungan yang demikian ketat. Gitu juga ya terhadap keberadaan mereka. Nah memang dalam konteks masyarakat kota kecenderungan lemahnya atau ya rendahnya partisipasi publik gitu ya dalam proses pengamanan di wilayahnya itu kan semakin mengecil ya satu refleksi dari tempat tinggal saya aja tuh dari waktu ke waktu tuh ternyata seiring dengan usia warganya gitu ya udah nggak ada lagi yang main di jalan gitu ya semakin sepi dan itu memang akhirnya menjadi relatif rawan. bahkan untuk warga sendiri aja kalau mau lewat di jalanan yang sebetulnya masih di area pemukiman kami itu agak khawatir karena tiba-tiba ada motor yang kita tidak tahu lewat dan kemudian bisa melakukan aksi bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan seksual dan sebagainya misalnya seperti itu. Jadi memang pengamanan atau keterlibatan masyarakat di dalam proses keamanan lingkungannya itu menjadi bagian yang menurut saya penting juga gitu. Mbak ketika korban ini kemudian tertapar begitu ya Mbak Ea kan dia mendapatkan pas sabetan di tubuhnya. Kemudian memang dari warga sekitar ini tak seperti takut untuk segera mengevakuasi korban ini dan kemudian akhirnya ia meninggal di tempat begitu Mbak. Kemudian sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi di masyarakat kita kemudian adanya keengganan untuk menolong atau seperti takut begitu untuk menolong korban kriminal seperti ini. Kalau menurut Mbak Eda gimana Mbak? Ya itu sebetulnya ada teorinya tuh Mbak disebutnya sebagai apa namanya pohon keterlibatan gitu ya. Jadi ketika orang melihat satu kasus tertentu apalagi di ruang publik gitu ya itu kemudian mereka akan berpikir gitu saya tolong atau tidak ya gitu ya saya tolong atau tidak. Nah ketika ngomong saya tolong nanti dia akan bicara atau mempertanyakan risikonya apa gitu. Termasuk yang tadi siap nggak jadi saksi misalnya seperti itu. Karena ketika kejadian sebetulnya kan nggak banyak orang tahu gitu ya tapi kemudian saat ada teriakan minta tolong baru orang kan keluar gitu. Tapi situasi yang sebenarnya terjadi seperti apa kan nggak banyak saksi gitu ya yang memperhatikan gitu. Nah itu yang sebetulnya kemudian menjadi dasar kenapa hanya sedikit orang ya mungkin bahkan mungkin di tempat-tempat tertentu keterlambatan di dalam menolong korban itu yang kemudian berimplikasi kepada apa namanya lewasnya korban begitu ya. Kepada polisi para pelaku mengaku tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban. Mulanya para pelaku ini berniat untuk melakukan aksi tawuran dan sudah mempersiapkan senjata tajam. Dan kemudian para pelaku ini bertemu dengan korban di sebuah gang sempit dan kemudian terbesitlah niat untuk merampas barang berharga milik korban. Dua dari tiga pelaku saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan satu orang lagi masih dalam proses pengejaran. Atas perbuatannya ketiganya diancam dengan hukuman 15 tahun pejara. Radis Ka Ananda, Yogi Syarifi, Kompas TV Jakarta.